Jalik. Jawa! Kalau di Wuhan ada Corona, di Islam itu indah ada Kolim. Kokolim. Kokolim, Ustadz Kokolim. Hai ya. Hai ya, Ustadz aku mau tanya boleh? Boleh. Ya, Umar. Ustadz, kan jelas ya penyakit wahan ini kan mencintai dunia yang terlalu berlebihan, Ustadz. Sebenarnya apa aja nih Ustadz yang harus dihindari agar kita tuh tidak terlalu berlebihan lah mencintai dunia sekedarnya aja Ustadz. Begini, di Wuhan itu kan di Cina ya. Ya. Ini akibat dari virus yang ada di Wuhan, Corona. Dua ponakan Kokolim yang kuliah di Nancang Universiti Cina harus pulang kemarin tanggal 29. Karena di itu ya. Dipulangkan kemarin. Karena pesawat kemarin itu kalau enggak salah tanggal 29 itu terakhir. Setelah itu enggak ada pesawat lagi katanya. Ya, kalau gitu sekarang kita mohon penjelasannya sekalian sama Ustadz Kokolim ya. Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Lani'matinlah. Walahawla walahkuwata ilah binlah. Jamaah. Oh? Oke. Tadi Ustadz Sonny pertanyaan apa tadi? Amin ya Allah. Gue memang caranya supaya kita tidak terlalu berlebihan mencintai dunia. Oh, caranya itu supaya kita tidak mencintai dunia itu ada satu yang materi yang luar biasa. Nah, apa itu yang kita hindari? Yang namanya D-U-I. Duit. 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 Itu cinta dunia itu. Jadi, al-wahan itu adalah cinta dunia sehingga menemukan takut kematian. Betul ya, Bu? Halo, masih hidup? Masih. Jadi, cinta duit. Duit itu kalau Basar adalah fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Duit. Ustadz Sonny, boleh ambil itu namanya apa ini? Nah, ini boleh. Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Bang Sonny ya. Ya, Masya Allah. Ustadz juga tidak apa-apa kok. Amin. Ini nampaknya apa nih, Bu? Tisu. Bang Sonny? Tisu apa duit? Tisu. Kalau kita mengatakan ini tisu, alhamdulillah. Dokter ya. Tandanya kita masih hidup. Masih normal ya. Masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak cinta dunia sehingga takut mati. Betul ya, Bu? Ya. Betul ya, Ustadz Sonny? Nih, sahabat kukur di PTIK ini. Ya, Masya Allah. Tisu apa duit? Tisu. Coba ambil Bang Sonny. Ambil satu Bang Sonny, ambil satu. Ambil satu. Tisunya pegang. Ini pegang. Tisunya minta. Tisunya minta. Oke. Tisu ya, sebentar. Tisu. Kalau ini namanya apa ini? Duit aja. Duit aja. Belum juga dibuka. Belum juga dibuka. Cinta dunia. Namanya apa ini? Korek. Kore api gas. Kamera boleh zoom. Warnanya apa? Merah. Karena kemarin kita lagi imblek kokolin. Makanya kalau imblek itu ada barong say. Makanya Tionghoa itu paling romantis. Kita kalau punya istri dipanggil, halo say. Ini barongnya pakai say loh. Sayang barong. Aku bisa jadi barong say. Tisu apa duit? Ini Kore api gas. Pegang kore apinya cepat. Waktu kita terbatas. Oke. Coba dibakar. Tisu apa duit? Dibakar ya. Allahumma salli ala sayyna Muhammad. Bakar. Bisa? Kaget. Astagfirullahaladzim. Duit. Masya Allah. Dia bukan tisu. Nah ini beneran bukan mainan loh. Bang sorry bisa cek. Coba. Bisa cek. Coba cek. Oh iya asli. Asli uang asli. Di Trawang. Di Trawang. Di Trawang. Bener. Bener uang. Uang ya. Ambil aja bu. Bukan mainan ya. Boleh lagi ya Ustaz. Ustaz ada banyak Ustaz. Satu aja dulu. Nanti di belakang bangku kita mainkan lagi. Oke. Bang Sony. Bang Sony. Kore apinya pegang. Pegang begini. Digenggam ya. Genggam yang kuat. Genggam yang kuat. Tangannya begini. Yang sama. Gaya yang sama. Yang sama gayanya begini. Aku gimana memegang ini. Pegang begini. Kepalanya pegang. Oh ini. Oke. Kore apinya kita pelintir coba. Yang kuat. Allah ma sholli ala sallina Muhammad. Wah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada hati yang keras yang tidak bisa dilunakan dan diluruskan ketika kita mendapatkan hidayah. Masya Allah. Filosofinya bagus sekali ya Allah. Oke satu menit. Oke. Bu uangnya boleh panggil bu. Sebentar bu pinjem. Ya gak jadi bu. Ya gak jadi deh. Bang Sony. Duit ini pernah ngomong. Sebentar ya Bapak Ibu. Duit ini pernah ngomong. Ya. Kenalkan nama ku adalah duit. Ya. Wajah ku biasa-biasa saja. Ya. Aku sangat terkenal. Sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak. Aki-aki. Sampai tunai netra. Bahkan orang gila pun tahu kalau aku du. Duit. Duit ini pernah ngomong. Kenalkan nama ku adalah du. Duit. Duit. Ya kan. Nah. Wajah ku biasa-biasa saja. Dan aku sangat terkenal. Betul gak bu. Nah. Kata duit. Aku bisa menebus obat kalian di apotik. Tapi mohon maaf. Aku tidak bisa menyebuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit. Aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya. Betul gak? Terakhir pesan duit. Please tolong jangan pernah cari saya di sorga. Aku duit tidak ada di sorga. Aku duit sudah gak laku di sorga. Betul gak? Ya. Jadi kalau kalian sampai meninggal menghadap kepada Allah. Aku duit yang kalian bangga. Banggakan selama ini. Yang kalian cintai-cintai. Aku duit tidak bisa menemani kalian. Baik di alam kubur. Apalagi di alam akhirat. Kecuali kalau aku disedakakan. Jana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini singkat banget nih duit ya. Buat apa tadi? Ibu. Bu ya? Ya terima kasih. Boleh ambil bu 50 ribu lumayan lho bu ya? Lumayan bu. Ya bu ya? Jadi ustad akan lebih bermanfaat lagi dan lebih bisa menyelamatkan lagi. Kalau uang itu kita sedekahkan. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk ustad kokolib. Oke. Ustad terima kasih. Sama-sama. Ada yang kita lanjutkan lagi ustad. Terima kasih. Masya Allah. Ustad gak apa-apa uangnya dikasih. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Kan duit itu bisa menemani kita di alam akhirat. Tenang, tenang. Masih ada situ. Masih ada lagi. Kita tarik makan lagi situ. Masya Allah. Java.